Syederalun, pemilik kooperasi simpan pinjam atau KSP Indo-Surya, Henry Surya, lagi-lagi ditetapkan menjadi tersangka, lantaran tersandung hukum setelah diduga terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirti Pideksus Baris Kempori, Brigjen Wisnu Hermawan Februanto, dalam Konferensi PES yang digelar pada Kamis 16 Maret 2023. Wisnu mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Henry Surya, seusai Baris Kempori membuka kembali kasus penggelapan dana nasabah KSP Indo-Surya, usai yang bersangkutan difonis bebas oleh pengadilan negeri Jakarta Barat. Awalnya Wisnu mengatakan KSP Indo-Surya memunculkan suatu produk bernama Medium Trade Note atau Surat Utang Jangka Menengah pada tahun 2012. Namun, produk tersebut dilarang untuk diluncurkan oleh KSP Indo-Surya oleh regulator. Selain itu, Wisnu mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Henry Surya berdasarkan keterangan dari 21 saksi, termasuk Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki. Akibat produk yang diluncurkan oleh KSP Indo-Surya tersebut, Wisnu mengungkapkan para korban mengalami kerugian mencapai 106 triliun rupiah. Wisnu menegaskan dijadikannya Henry Surya menjadi tersangka tidak ada sangkut pautnya dengan kasus terdahulu. Pasca ditetapkan menjadi tersangka, Henry Surya akan ditahan di Rutan Bares Kempori selama 20 hari ke depan sejak 15 Maret 2023.